Pemirsa dua kloter Jemaah Haji telah diberangkatkan melalui Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Mega Latu dari Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Mega, berapa kloter yang akan diberangkatkan hari ini? Di Bandara Halim, Perdana Kusuma sudah ada dua kloter perangkatan Jemaah Haji dari dua embarkasi. Yang pertama pukul 8.30 waktu Indonesia Barat yaitu kloter pertama dari embarkasi Pondok Gede yang merupakan warga asal DKI dan juga Banten. Ada sekitar 393 Jemaah Haji yang diberangkatkan menggunakan Garuda Indonesia dengan Boeing tipe 777. Kemudian yang kedua adalah jalan perangkatan yang dari kloter pertama embarkasi Bekasi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan total Jemaah Haji sekitar 444 menggunakan Saudi Arabia Airlines dengan tipe Boeing 747. Dan untuk kloter ketiga atau jalan perangkatan yang ketiga yaitu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti sudah dipersiapkan pesawat di belakang saya yaitu Garuda Indonesia dengan Boeing tipe 777. Dan nanti sekitar 393 yaitu calon Jemaah Haji kloter kedua dari embarkasi Pondok Gede. Dan besok akan direncanakan ada empat kloter yaitu yang pertama adalah kloter dari Pondok Gede kemudian tiga kloter dari embarkasi Bekasi. Dan dihimbau juga kepada semua calon Jemaah Haji yang akan diberangkatkan pemerintah menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan kemudian mempersiapkan barang-barang karena memang di Madinah ataupun di Tanah Suci akan panjang untuk ibadah kemudian juga cuaca berbeda dengan Indonesia sehingga pemerintah menghimbau untuk seluruh calon Jemaah Haji yang akan diberangkatkan untuk tetap menjaga kesehatan Anda. Dan memang PT. Angkasa Pura 2 sudah mempersiapkan landasan di Halim Kedanaku Sumaya dengan baik. Demikian, Lofi. Terima kasih Megalatu melaporkan langsung dari Bandara Halim Kedanaku Sumaya Jakarta.